Halo Wheelers, kembali lagi di How Garage, bersama gue Diego. Kalau kalian inget-inget nih, beberapa bulan lalu, tim Human on Wheels itu udah melakukan penjemputan untuk mobil karimun gue yang aneh itu. Dan hari ini gue mau bahas progress mobil tersebut. Ini mobilnya nih. Mobil ini tuh gue dapetin tahun 2005, sebenernya ini mobil pertama gue. Habis itu ya panjang progressnya dari mobil ini dipendek-pendekin, gaya Bosso Zoku, dulu belum terkenal gue udah Bosso Zoku. Habis itu akhirnya gue ketemu Peter Jacobson, habis itu di Chop Top, dibikin velg besar dengan spinner. Dan mobil itu sempat jogrok bertahun-tahun, dari 2015 kalau nggak salah, sampai 2013 kemarin baru tim Human on Wheels tuh sepakat untuk melakukan restorasi. Nah hari ini, kalau dilihat nih, mobil udah di-chat, jadi pengerjaannya lumayan banyak kemarin. Jadi ada reparasi bodi, yang tadinya karat-karatan pada di-crack, habis itu di-tumble, terus ada pengecetan ulang, ada perbaikan shockbreaker dan kaki-kaki, karena ini mobil ini tadinya sempat rigid belakangnya, jadi gue cuma pake shockbreaker ya seadanya, pair juga seadanya, dan dibikin mati. Jadi bantingannya keras sekarang sih udah lumayan oke katanya. Dan ada perbaikan mesin juga, gara-gara lama mati kan pasti mesin bermasalah, jadi mesinnya digurah, ya kan? Karena mesin ini pake 4 barrel, juga ya lumayan-lumayan susu-susu gampang lah ibaratnya buat perbaikannya. Tangki bensin juga udah dikuras, pilar-pilar yang tadinya korosi sudah ditumble ulang, nah sekarang ini kita udah di tahap tinggal perbaikan interior, dan akhirnya di-finishing dengan pemasangan atap yang kaca tersebut. Kenapa progresnya begitu lama? Karena di Hougeris ini kan juga banyak kerjaan lain ya, terus gue ada pembelian beberapa item, kayak ini kan sekarang pake velg replika sebenernya, replika Lowenheart. Sebenernya gue ada velg asli ya, cuma velgnya dipinjam sama orang tapi nggak dibalikin. Akhirnya gue beli velg Lowenheart lagi, dapet yang ring 20, cuma gue belum beli ban, mungkin nanti bakal dikirim ke sini. Terus hari ini bakal ada pergantian oli buat mobil ini, buat kalian yang mau tau lanjutnya, jangan kemana-mana, stay tune di Houger. Kalau bisa diliat, ini kenapa ditutup? Karena atapnya belum kepasang, gara-gara yang tadi gue bilang, harus pembuatan interior dulu, kalau nggak ntar montir buat interiornya susah masangnya, kalau atapnya udah kepasang. warna, kenapa gue milih warna ini lagi? Gara-gara mungkin warna hitam putih ini udah jadi identity mobil ini juga gitu loh, karena dari tahun 2005-nya udah gue bikin seperti ini. Terus harapan gue sih, nanti pas mobil ini jadi, mungkin bakal turunin ke kontes-kontes kali ya. karena sekarang gue juga lagi membangun beberapa mobil yang lain buat show car. Jadi ada VW spek balap tapi di chop top, dibikin hot road, sama ada Suzuki teruntung yang full moon ice. Jadi cocok nih buat melengkapi. Semuanya 2 ton, ya kan kalau yang ini putih-hitam yang teruntung hijau-kuning yang VW itu sekarang masih hitam-merah cuma mau diganti jadi putih-biru. Lucu ya? Budayakan mobil lucu! Mobil ini unik ya, gara-gara gue shave door, jadi gagang pintunya enggak ada depan belakang. Dan mobil ini tadinya buka pintunya tuh pakai selenoid. Jadi dia kalau dipencet remotenya kebuka. Gitu. Nah, cuma gara-gara mobilnya lama mati, selenoidnya juga kayaknya nyangkut, terus enggak bisa dibuka. Tapi mobil ini, karena mobil ini unik, dia buka pintunya ada di sini nih. Cuma orang-orang dalam aja yang tahu. Ya enggak? Jadi di, tarik, dorong. Ah, ya enggak. Set, ya kan? Nah, bisa dilihat nih interiornya. Jadi tadinya udah ada interiornya ya, cuma kita bakal bikin ulang. Rencananya sih pengen hitam semua, dan ada sentuhan-sentuhan besi-besinya. Jadi mungkin nanti door trimnya gue ganti jadi plat bordes, belakangnya juga. Kan tadi ada sound system, cuma dicabut, karena gue pikir sound system itu enggak penting, karena mesinnya juga berisik, jadi enggak kedengeran apa-apa. Nah, jadi kayak yang tadi gue bilang interior, gara-gara sebelumnya itu di pilar-pilarnya ada kulit, tapi gue pengen membuang itu dan merubah, karena ganti warna dalemannya. Jadi pilar-pilarnya ini ditutupin kayak kulit warna hitam, dashboardnya juga di retrim, ini kan warna coklat ya, dicabut, habis itu di hitamin. Setiap panel-panelnya nanti rencananya pakai bordes, plat, dan disini juga nih, karena tadinya ada sofa dan minibar, jadi ini kan jok disini, nanti dibikin bedding, jadi kayak dibikin rangka, habis itu flat aja ke belakang buat, ya plat bordes itu tadi. jadi mobil ini tetap spacey, bisa buat bawa-bawa barang, ya kan. Nah, ada yang unik nih, buat membuka pintu belakangnya kan, enggak ada gagangnya, tapi enggak ada ininya juga, enggak ada plan B-nya, jadi bukanya dari sini. Sebenarnya mobil ini lumayan besar ya, makanya kan kalau dilihat, dibikin bedding gitu, lumayan oke ya, buat naro-naro barang, karena karimun itu juga dulu pas keluar, iklannya muat 12 orang di iklannya, buat mobil kecil ya. Pilar-pilarnya juga udah ditambel, kemarin sempat korosi kan, gara-gara lama parkir. Nah ini selenoid pintunya, yang buat mendorong pintu otomatis. Zaman dulu mah, selenoid gini murah banget, cuma sekarang mahal banget ya. Mungkin teman-teman, ada info di mana, saya bisa mendapatkan selenoid pintu, yang terjangkau, dan juga tempat, buat bikin interior mobil ini ya. Jadi, kalau gue inget-inget dulu ya, kalau naik mobil ini, gara-gara atapnya kaca semua, mobil ini tuh AC-nya termasuk dingin ya. Cuma, kayak gak ngaruh gitu ada AC-nya. Terus tirnya jadi panas banget, gara-gara dia stainless kan. Kaca, panas, stainless. Aduh, meninggal di dalam. Panas sekali. Jadi, segitu aja, progress karimun ini. Buat teman-teman, para wheelers, yang penasaran, langsung aja, subscribe, YouTube channelnya, Human on Wheels. Nanti kita juga bakal post di social media yang lain, ada Instagram, TikTok, dan FB Group. Jadi, jangan kemana-mana. Stay tuned. Sub indo by broth3rmax